Halo guys, ketemu lagi nih sama aku. Kali ini aku mau ngebahas soal artis inisial R yang dituding terima dana kasus pencucian uang dari ayah Mario Dendi yaitu Rafael Alun Trisambodo yang mengarah kepada Rizky Bilar. Hal tersebut membuat Rizky Bilar gak terima nih. Apalagi ia juga sempat dituding numpang hidup sama Lesti Kejora. Nah, kalian perasaan gak sih gimana reaksi dari Rizky Bilar? Yuk kita ingin tip. Nah, jadi ya guys, Rizky Bilar dituding menjadi artis inisial R yang menerima dana pencucian uang kasus Rafael Alun Trisambodo. Kecurigaan tersebut muncul setelah Indonesian Audit Watch mengungkapkannya nih. Tapi sebelumnya ya guys, Rizky Bilar juga dituding ngumpang hidup dengan istrinya yaitu Lesti Kejora. Tak terima dengan seluruh tudingan itu, Rizky Bilar pun sindir balik netizen. Hal itu diungkapkan melalui unggahan Instagram story-nya nih. Rizky Bilar pun heran dengan kemauan warga net dengan segala tudingan yang mengarah kepadanya. Lalu ya guys, Rizky Bilar bercanda dengan mengatakan bahwa inisial R yang dimaksud sebenarnya adalah istrinya. Dalam unggahannya itu, Rizky Bilar menyisipkan sebuah potongan video dari kanal Youtube miliknya. Video tersebut menampilkan momen ketika pria 27 tahun itu menertawakan tudingan pecucan uang dengan Lesti Kejora. Nah guys, kemudian melalui kuasa hukumnya, Rizky Bilar menegaskan bahwa dirinya tidak mengenal sosok Rafael Alun. Ia membantah bahwa dirinya tuh gak ada sangkut-pautnya sama kasus pencucian uang tersebut. Kalian merasakan gak sih gimana berita selengkapnya? Yuk kita intip! Kuasa hukum Rizky Bilar, yaitu Sadroh, menegaskan bahwa kliennya itu tidak pernah menerima aliran dana speser pun dari ayah Mario Dendi. Sejauh ini, kata Sadroh, kliennya itu tidak pernah ada interaksi apapun dengan pihak mantan pejabat pajak itu. Bilar pun tidak tahu kenapa namanya bisa dikaitkan dengan kasus pencucian uang ini. Dirinya pertama kali tahu isu artis inisial R ini dari awak media. Nah, Sadroh menuturkan bahwa kliennya itu cukup shock sebab dikaitkan kasus pencucian uang. Baik kehidupan maupun bisnisnya, Bilar sama sekali tidak ada keterkaitan dengan Rafael Alun. Sebagaimana diketahui sebelumnya, isu artis inisial R yang diduga terlibat dalam kasus pencucian uang Rafael Alun Pertama kali muncul dari sekretaris pendiri Indonesian Audit Watch, yaitu Iskandar Sitorus. Ia menyebut beberapa ciri-ciri artis inisial R, yaitu terkenal, orang kaya baru, laki-laki, dan tinggal di Jakarta. Nah, sebelumnya juga ada nama Raffi Ahmad terseret karena ciri-cirinya mendekati. Raffi Ahmad pun mengaku lelah lantaran terus dikaitkan dengan kasus yang melibatkan ayah dari Mario Dendi tersebut. Mencoba menanggapi dengan santai, Raffi Ahmad bergurau bahwa sosok artis yang diduga terlibat kasus pencucian uang dengan inisial R tersebut merupakan rekannya, yaitu Rifan Hakim. Nah guys, kalian penasaran gak sih siapa artis dengan inisial R yang terlibat kasus pencucian uang tersebut? Coba yuk komen di bawah, kali aja ada yang tahu dari ciri-ciri yang udah disebutin tadi. Sayang banget nih guys, kita harus berpisah. Tapi tenang aja karena aku bakal balik lagi dengan memberikan konten yang pastinya menarik. Kalian nih ya, pantengin terus Youtubenya Intip Seleb dan buat kalian yang suka baca berita bisa kepoin website-nya di intipseleb.com Karena itu beritanya populer dan viral banget loh guys. Sekian dari aku, bye-bye.